Pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memonitor posko penyekatan PPKM level 3 di perbatasan antara Tabalong dan Kalimantan Tengah. Pada monitoring tersebut, Komisi 1 DPRD Kalsel menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang diambil Pemkap Tabalong dalam mencegah penyebaran COVID-19. Rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memonitor kegiatan di posko penyekatan di perbatasan Tabalong. Pada 3 Agustus 2021, monitor dilakukan pada posko penyekatan perbatasan antara Tabalong dengan Kalimantan Tengah, tepatnya yang terletak di Kecamotan Kelua. Kunjungan ini turut didampingi Sekretaris Daerah Tabalong beserta sejumlah pejabat Pemkap Tabalong. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji menyampaikan kasus penyebaran COVID-19 Tabalong yang sebelumnya melonjak naik, kini mulai landai. Hal ini tak terlepas dari penerapan PPKM level 3 yang dijalankan Pemkap Tabalong, didukung dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi. Sanghaji pun menyampaikan kunjungan ini menjadi motivasi pihaknya bersama pihak terkait dalam menangani pandemi COVID-19 di Tabalong. Tadi ini bagi kami semangat bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap lonjakan kasus COVID-19 atau masyarakat yang berpapar, yang dalam seni terakhir ini terjadi londakan. Alhamdulillah, per hari ini, ini terjadi landai, tapi belum berarti ini turun. Dan kami berusaha sebuah tenaga, semua komponen yang dilibatkan, bagaimana yang disampaikan tadi, jadi tiga pilar plus yang dibanding juga oleh tenaga kesehatan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Tabalong, Suripno Sumas, mengapresiasi kinerja Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan kebijakan pemerintah provinsi, terlebih dengan didukung pendirian posko penyekatan di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19. Kami melihat bahwa apa yang dilaksanakan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah provinsi dan didukung oleh kegiatan oleh Bupati berjalan dengan sangat baik, sangat sukses, sehingga kegiatan ini benar-benar dapat menekan untuk meningkatnya pandemi Corona di daerah Tabalong. Kami apresiasi terhadap kegiatan ini, karena dengan cara seperti ini, kami berharap di tiap pemerintah, khususnya pemerintah-pemerintah yang berbatasan dengan provinsi lain bisa melaksanakan seperti ini. Di sela-sela kunjungannya, rombongan Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan berupa masker, hand sanitizer, serta multivitamin untuk mendukung dan menjaga imunitas para petugas yang sedang melakukan penjagaan di posko perbatasan. Mohd Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.